Luar biasa loh, jadi dari perguruan lokal bisa sampai tembus internasional bahkan jadi juara itu Nah ini bisa memotivasi buat perguruan-perguruan lokal lainnya nih Ya intinya kalian bisa kalau kalian berjuang Medalinya, emasnya ada dua nih, langsung naik Emasnya ada dua, tidak ada perak disini Mukanya jutek banget Tuh, dua emas, jadi kelas B Putri ada dua emas yang naik, tidak ada perak Ini kenapa nih kamarannya? Langsung perunggu Gak tau ya kalau dia dinyatakan mas bersama Belum tau Tapi Sapira dikasih tau kamu emas gitu Iya gitu Oke, nah taunya pada saat naik podium Naik podium, itu kok di podium satu dua-duanya Terus waktu itu nyanyiin lagu kebangsaannya Indonesia dulu baru Vietnam Indonesia dulu baru Vietnam Tapi sama-sama naik podium satu Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sekarang kita ketemu di mana nih? Hotel? Hotel Gritari Pati Gritari Pati Dan kita ketemu di acara kejuaraan Muria Raya Open Muria Raya Open, ke Ope ngebleng Dan kita jadi gestarnya disana Alhamdulillah juga kejuaraan disana berjalan dengan lancar, luar biasa Aku pengen nanya-nanya nih Mumpung ketemu Sapira Sapira, nama lengkap? Sapira Dewi Melani Sapira Dewi Melani Sekarang usia berapa? 23 tahun Sekarang kuliah? Masih kuliah Masih kuliah Semester berapa? Semester akhir Semester akhir Semester 11 Oh sama, aku 12 loh Tapi sebenarnya kalau aku kuliah itu sudah lulus sih Tapi karena pas kemarin pemasiannya dapat Jadi aku dapat dipanggil lagi Kampus, nyuruh jangan disudah dulu Tapi sebenarnya status sudah Jadi statusnya tetap kampus tersebut Oke, ya jadi Sapira perguruan Bangauruyung Bangauruyung di Kudus Kalau Bangauruyung ini lokal ya baru denger Ada di mana aja? Di Kudus sama Dema aja Kudus sama Dema Kalau orang-orang pengen ikut latihan di mana? Kalau di Kudus ada di Gor Wargu Kudus Kalau di Dema biasanya di SLA Kulikor Di Oh di sekolah Oke Luar biasa loh Jadi dari perguruan lokal bisa sampai tembus internasional Bahkan jadi juara itu Nah ini bisa memotivasi buat perguruan-perguruan lokal lainnya nih Yang intinya kalian bisa kalau kalian berjuang Sejak kapan ikut penca silat? Ingat nggak? Dari SLA ke kelas 1 SMP kelas 1 Itu di ekstra juga 2013 2013 2013 2013 berarti ikut penca silat karena ada extra kulikuler Iya Itu tadi? Bangauruyung Oh berarti Bangauruyung ini sering bukanya di sekolah-sekolah ya? Iya di sekolah Keren 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 Nah kemarin Sapira pada saat DCG mendapatkan emas Dan pertandingannya sempat rame banget antara Indonesia versus Vietnam ya Sampai emas bersama? Mas bersama Medalinya masih ada dua Langsung naik Masih ada dua Tidak ada perak disini Mukanya jutek banget Nah gue pengen nanya perasaan Sapira pada saat ketika Sapira sudah berapa? 18 detik terakhir ya? 18 detik terakhir Itu masih menang poin kan? Masih 17 poin 17 poin Pujau itu Iya Menang 17 poin Dan ketika menyerang Sapira teriak Langsung wasit menyatakan kalah Iya diskualifikasi Diskualifikasi Iya waktu itu pelatih juga ngajuin Fark Kenapa bisa langsung diskualifikasi Oh enggak divarin? Enggak belum sampai divarin Langsung wasitnya ngasih keputusan kalau udah divis Tum Loh Loh Lihar enggak kalian tadi itu ngapain? Tapi kalau menurut aku dia sakit tuh karena dia mungkul Udah masih ada Udah sakit ya Jadi habis ini langsung dinyatakan keputusan pemenang nih Nah ini kalahnya yang apa? apakah dikunci atau gimana ya tuh langsung peringatan tiga diskualifikasi guys peringatan tiga senangan di sini belum ada peringatan ya kalau peringatan peringatan satu dulu enggak tahu nih kenapa nih kita ulang dulu ya sebelum keputusan kita ulang lagi ini di serangan terakhir oke fokus-fokus bisa lebih dekat lagi dekat lagi dekat lagi ya Oke lihat apa yang membuat dia kalah apa dikunci enggak ada bentuk teknik kuncian perasaan ya dia sakit dengan dia memukul sendiri teknik kunciannya itu enggak enggak ada bentuk teknik kunci yang tahan tarik doang tapi di sini dinyatakan Indonesia kalah ya memang si game agak usil sih orang-orang ya memang memang sih tapi untuk si game tahun ini luar biasa kalian termasuk medali yang paling banyak di sini biasanya sih game tuh jatah-jatahan memang dikasih jatah-jatahan bahkan sempat si game-si game kemarin ada yang yang enggak dapat emas fighter nya seni doang ada juga yang fight doang seninya satu memang memang sih game agak susah sih ya Nah pada saat kalah gimana perasaan Sapira rasanya sih sebelah aja kenapa bisa kalah terus menurut saya sih enggak ngapa-ngapain juga ya kok bisa wasit memberikan keputusan itu kalau keputusan itu dibenarkan oleh versi Sapira udah legoh ya karena itu memang far enggak divarin terus langsung keputusan itu sih yang buat sedih itu enggak terima keputusannya sebenarnya bukan karena kalahnya itu ya tapi masih enggak ngasih tahu ini kalahnya apa kalau kalah dikunci tuh teriak ketika dikunci ini memang kalah ya Nah wasitnya ngasih tahu enggak 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 cuman teriak aja kasih taunya tapi yang saya lihat di video itu bukan kuncian iya memang enggak jadi lagi kami tarik-tarik aja gini barik-tarikan terus lepas baru teriak Nah kalau kuncian kan posisi dipegang teriak itu baru kuncian posisi dipegang yang posisi udah lepas tapi dinyatakan kalah nah pada saat itu langsung langsung balik disuruh out saja sempet selebrasi kan Vietnam Oh ya udah udah ngebarin bendera di gelanggang juga udah muter-muter ya di sana gimana ini bisa kalah guys komen-komen menurut kalian ini kalahnya karena teknik apa juara kamu deh kamu juara bagi kami tetap masih ribut berarti pelatih masih memperjuangkan ya Pak manajer tawahnya waktu di kembali ke tempat pemanasan dikasih tawahyo eh kamu masih saya perjuangin tenang dulu apa nanti kalau ada hasil saya kesini lagi gitu jadi dikasih suruh berdoa dulu gitu ya terus ada bisikan lagi ya kamu bisa main lagi ada waktu itu hasil pernihan pertama tuh kayak siap-siap dulu pemanasan lagi ganti baju lagi ada main lagi 18 detik itu terakhir Oh ada bocoran disuruh main lagi nyambung waktu ya udah simulasi juga berarti kalau menurutku pada saat protes tuh lihat rekaman berarti iya rekaman ini nggak nggak kuncian ini nah yang dilihat di video juga pelatih Vietnam tuh kayak ngamuk juga sampai mau berantem sama Pak Wahyu Iya makanya tuh ada hasil itu enggak terima lah soalnya kan memang keputusan di gelanggang kan udah keputusannya menang Vietnam kalau main-main lagi mungkin 18 detik kan enggak buat bisa menang poin gitu juga mungkin karena itu sih mungkin tributnya dia tetap enggak mau kalau Vietnam tetap ngekeh enggak mau main ya kayaknya tapi kamu enggak tahu ya kalau dia dinyatakan mas bersama belum tahu tapi Sapira dikasih tahu kamu emas gitu ya gitu oke nah taunya pada saat naik podium podium itu kok di podium 122 nya Terus waktu itu eh nyanyiin lagu kebangsaannya Indonesia dulu baru Vietnam Indonesia lu baru Vietnam tapi sama-sama naik podium satu iya suruh naik kamu bingung ya pada saat itu Iya waktu itu sih waktu baris dari kasih tahu cuman kamu nganggapnya enggak menanggapi itu waktu naik podium aja langsung Oh dia ada kesalahan tapi saja yang penting masih bisa bodoh mau mas bersama mas bertiga yang penting statusnya juara si game masih game bonusnya masih enggak ngikutin teman-temannya nih masuk polisi TNI sebenarnya semuanya sempat kepikiran cuma orangtua enggak perbolekin orangtua enggak perbolein kenapa karena emang Safiya dari waktu SMA udah jauh sama orangtua kan di BWP tuh kan di Semarang ya sampai sekarang juga jarang pulang jadi anak cewek satu-satunya mungkin disuruh yang ada kecuali yang keluar nanti masih kamu nanti nyari pasangan yang deket sini juga ya Atau enggak ngikut kamu iya begitu jangan nyari yang jauh-jauh enggak diboleh orangtua berarti kedepan apa yang direncanakan masih fokus ke latihan fokus latihan fokus sekarang sudah pulih sudah sudah siap sudah siap bertanding ya eh berarti ini fokusnya ke pon dulu ya ya sekarang sekarang banyak atlet baru-baru yang bagus-bagus ini muda-muda ya dari atlet muda yang muncul Hai harapan Safira kedepan target-target apanya Harus emas ponisi harus target pertamapun lu ya semuanya terus eh mungkin dari kemarin harus ada keluarjaan semisal bisa lanjut rezekinya masih di tim pelatna saya usahakan sampai bener-bener ikutin semua event besar ya ya mudah-mudahan kekejar kamu olimpiade karena ini lagi diusahakan olimpiade ketika Indonesia Tuhan rumah nah diusahakan silatni masuk cuman ya tahu masuk atau enggak cuman kalau masuk gila sih masih keren banget atlet apa olimpiade juara olimpiade pasien game aja 1,5 M apalagi olimpiade Hai tuh itu target sih ini dong eh kasih saran buat adek-adek yang masih berjuang pengen jadi atlet nasional bahkan sampai tembus ke platnas gimana nih sarannya kalau dari saya sih mungkin kalau kalian masih pengen jadi atlet latihan jangan pernah putus berdoa juga pokoknya dari segi fasilitas apapun kalau enggak ada poinnya dari kalian sendiri kalau semangatnya bisa mengalahkan kemampuan kalian insya Allah bisa menyusul senior-senior kita bahkan saya bisa jadi juara si James seperti ini itu sih intinya kerja cerdas kerja ikhlas kerja keras wis kerja cerdas kerja eh kerja keras kerja ikhlas keren ya Safira ketika Safira pernah kalah kan dulu pernah kalah masih sebelum Safira jadi juara kan ketika Safira kalah apa yang Safira lakukan untuk bangkit lagi mungkin kalau dari saya sih evaluasi diri ya mungkin dari waktu dulu saya sempat dikritik soal kalau masa-masa muda kan mungkin soal pacaran lebih mentingin kalau saya sendiri kan di perantauan jadi mungkin pelatih berikan saran kayak senyum pula saya minta doa sama orangtua jangan sering ada eh pokoknya dia mengganggu fokus tuh tinggalin aja udah gitu itu sih sama evaluasi diri pokoknya apa yang kurang dari teknik saya ataupun apun yang dari saya buat bisa gagal itu kenapa jadi koreksi ya banyak hal yang bisa membuat kita gagal jadi bukan cuman dilatihan aja mungkin yang mengganggu pikiran kita itu ya Oke ini saya sering disampaikan kata-kata kata-kata seperti itu dari Mas Roni biasanya Oke Safira terima kasih atas waktunya ya salam buat para psilat apa tadi perguruan Bangang Ruyung ya salam buat latih buat para adek-adek juga di sana siap akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh